Intro Yo, what's up? Erderindo with me, admin RDR Kali ini kita tidak main game dulu Karena emang Jadwalnya lagi gak main game Oh iya, mengingat Video sebelumnya itu Gue mendapatkan view yang lumayan besar Jadinya kita akan Melakukan eksperimen lagi Eh, gak maksudku Membahas tentang ISO speed lagi Nice Kenapa bang kok ISO speed lagi? Karena disini kan ada banyak banget Di inialnya ya Ini aku mungkin akan ngasih tau beberapa hal ya Kepada kalian Tentang ISO speed di Bali ini Kalau kalian masih ingat dengan ISO speed di Bali itu ya Yang mudah pasti ya tarik kecak ya Kalau kalian masih ingat ya Kan disitu kan ada tulisan Ada orang yang Menarik kecak itu ya Keren banget tuh Ya tarian Bali gitu Tarian Bali Itu bener-bener wah banget sih Dan itu bener-bener wah banget Dan kita harus tetap mengapresiasikannya Karena emang harusnya seperti itu Apalagi kan ini adalah bagian Dari Ya nuansa Indonesia Yang Indonesia banget Itu yang udah pasti sih Itu yang pertama ya Karena ya Karena kalau kita bisa lihat di video short itu Sudah pasti tau lah Kalian tarian Bali itu seperti apa Dan Itu dikenal ke seluruh dunia Bahkan negeri tetangga aja Sampai ngeklaimnya Itu yang pertama sih Terus yang kedua adalah ISO speed pertama kalinya Itu udah pasti ya Ke tempat Apa namanya Ke tempat wisata Kayak tempat belanja gitu Kalian masih ingat kan Dengan tempat belanjanya itu Ya Semuanya ya Serba Hebat gitu loh Ada Ya yang penting ya Kebudayaan Balinya itu Bener-bener ditonjolin disitu Loh Bener loh Bener loh Gue ngomong apa adanya disini Karena emang Bali ini kan heritage Yang bagus banget loh Kebudayaannya itu bagus banget loh Karena ya Kita bisa lihat disitu ya Kalau Bali itu emang Surganya Pariwisata Pasti itu Surganya pariwisata Jadinya ya Bali bakal Ya namanya jadi Surganya pariwisata Dan kita bisa lihat disini Juga Pastinya ya I shall speed Udah pasti ya Mendapatkan sesuatu hal ya Salah satunya juga Ya bisa kalian lihat sendiri Itu Dia ya Ke Satu Tempat ya Kalau tidak salah Itu namanya adalah Pura Taman Pura Taman Pura Taman apa ya Tunggu Ada Ada Di ituannya Tunggu Tunggu ya Ini aku sekalian Ini aja nih Nah Nice Nah disini ya Kita sekalian cek dulu Dapat salah aku Ya Tunggu Mana nih Disini Nice Ini dia Tunggu bentar Aku mau sekalian ini Tunjukin ke kalian Dari mana ya Dari sini ya Nice Sini Ini dia Ini dia Ada nih Disini bilangnya Ubud Water Palace Disini bilangnya ya Masih di wilayah Masih di wilayah Ubud Tunggu aku cek Satu lagi Tunggu Aku sekalian ini ya Tunggu Tunggu bentar Ada satu lagi Yang Baik Disini ada nih Tunggu Nah Ya bener Ubud Water Palace Ada nih Disini Nah Ini nih Kita langsung Ke Google Lens Ya Ubud Water Palace Ada disitu Dan kita satu lagi Disini Nah Pengen tau aja tuh Apa namanya Ya bener Ubud Water Palace Disini bilangnya ya Gitu Ada nih Puri Saraswati Bunga Laos Gitu loh Ini ada nih Ada nih Disini Ada nih Ada nih disini nih Bagus banget sih Tempatnya nih Yuk kita lanjutkan Ada tempatnya itu Tapi Ya Kita lanjutkan aja Karena takut Susah lagi Tunggu bentar Aku sekalian Ngecek lagi nih Ada Aku ini Pura Taman Saraswati Gitu loh Sekalian Jelah ya Pura Taman Pura Pura Taman Saraswati Kemuda Ya ini Ini namanya Kemuda Nah ini dia Pura Taman Kemuda Saraswati Ada ini Ini ada Kayak Semacam apa namanya Taman-tamannya Dan segala macamnya Ini ada nih disini Ini yang Paling aku seneng sih Disini Nah Nice Gak apa-apa ya Kita sendua Nah lanjut Kita Lanjutkan Tentang Aduh Tunggu bentar ya Sekalian Pengen cek dulu Tunggu Aduh Malah ini lagi Tunggu ya Ini Kalau kita masih inget Dengan Iso Speed itu ya Udah pasti ya Jalan-jalan Nah Pastinya ya Jalan-jalannya itu Pasti seru Kemana aja bang Ya tentu saja Mengelilingi Bali Di tempat yang Memang dia seneng Gitu lah Dan itu bener-bener Salah satu hal Yang luar biasa Dan emang Lumrah di Dia gitu lah Dan lanjutnya Itu udah pasti ya Ketaman Wisata Sangge Objek Wisata Objek Wisata Sangge Kebun Menyet Bali Atau bilangnya ya Objek wisata Sangge Katanya bilangnya gitu Sangge Bali Monkey Forest Gitu Gitu lah Jadinya ya Itu keren banget Disitu Karena ya Yang bisa kita lihat Ini ya Disini banyak banget Tempat-tempat yang bagus Spot-spot yang bagus Dan semuanya Serba bagus gitu Disini Dan bisa kalian lihat ya Disitu ada Tempat-tempat yang bagus Gitu lah Kalau kalian masih ingat Dengan mungkin ya Dengan Bali Nah itu juga bagus tuh Kalian masih ingatkan Apa namanya ya Ada objek wisata Dan segala macemnya ya Dan itu bener-bener Bagus banget Karena emang Dari awal Emang Ice Speed itu Emang Emang pengen ke Indonesia itu Emang Melihat semuanya gitu loh Karena emang Harusnya seperti itu Dan Melihat keberanggaman itu Emang harusnya seperti itu ya Ditambah dengan Apa namanya Bumbu-bumbu komedi Yang dia buat itu Yang Emang Harusnya seperti itu ya Ya Harusnya ya Kita tetap mengapresiasi Dia gitu loh Karena emang Bali itu adalah Destinasi dunia Gitu Itu bener-bener bagus banget Terus apalagi nih ya Oh iya Terus Ngasalah tempatnya Ini bagus banget Tempat Bali Zoo ini Yang aku sayangkan Cuman satu sih Pas Ice Ice Speed itu Mengatakan Satu kata Yang Maaf Kurang pantas Diucapkan Tapi tolong Jangan Disebut ya Karena gue tau Itu akan Bikin Apa namanya ya Orang-orang itu Kurang nyaman gitu loh Nah Itu yang aku Kayak Kurang seneng disitu Ya disitu Tapi The rest of them Aku suka banget gitu loh Karena emang Karena dia gak tau Karena keporasan dia Emang dia gak tau Ya aku sih Masih mewajarkannya Karena emang Dia gak tau sama sekali Kalau dia tau Ya Bahaya Gitu loh Kalau dia tau ya bahaya Seperti Arak Nah Arak Bali Pas itu dia Nanya Arak Bali itu apa Semacam apa ya Semacam Maaf ya Alkoholnya versi Bali Gitu loh Semacam minuman kerasnya Versi Bali gitu Dia langsung Bikno Gitu loh Gak tau entah kenapa Tapi ya Harusnya gitu Terus Kalau dia Apa namanya Dateng ya Bagus banget gitu loh Ketempat manapun Selama kita Sebagai Warga Ya Tuan rumah ya Warga Tuan rumah itu Ya Mendatangi Membuktikan Kalau kita ini Aman gitu loh Membuktikan Kalau kita ini ya Orang-orang hebat Berani jamin Ke saya Gitu loh Dan The rest of them ya Kita bisa lihat Terakhirnya itu Katanya dia berada di Satu tempat Yaitu Tempat Apa namanya ya Ada kayak ayunan Besar Ada tempat ayunan Di Wilayah Bali Tolong Apa namanya Tolong cari tau ya Itu tempatnya dimana Tapi yang jelas Itu di Bali Dan tempatnya itu Bagus banget Itu aku Berani ngomong gini Karena emang Bagus banget gitu loh Ini adalah Salah satu Momen unik juga Momen unik yang Bisa saya Senangi gitu loh Di Saat Aishal Speed Berada di Bali Itu bagus banget gitu loh Kalau untuk Momen unik lainnya Yang udah pasti ya Yang udah pasti Lainnya itu adalah Aishal Speed itu Apa namanya ya Pas Joget Musik Koplo lagi tuh Yang Dangdut Koplo itu Mantap Keren tuh Itu keren banget Bos Salah satu lagu Yang enak juga sih Didengernya tuh Weh Gila sih Bang Speed Udah Mulai menyatu Dengan Indonesia Keren itu Harusnya sih Seperti itu Apalagi kan Youtuber Luar negeri lah Harusnya Youtuber luar negeri juga Ya Bisa lah Mencontoh Speed Bagaimana caranya Dia bisa berbaur Dengan Indonesia Tanpa Perlu Dia pikirin Dia mau kemana 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 Dengan catatan Dia tetap aman Gitu loh Jadinya ya Lu gak perlu Khawatir tentang Masalah Ina ini itu Tapi yang jelas Dia aman Gitu loh Bahwa kayak Kita sebagai tuan rumah Harus baik-baik Ke tuan tamunya Dan tuan tamunya Itu juga harus Respect dengan Tuan rumahnya Gitu Jadi ya Harus Diingat itu Dan orang-orang yang Mohon maaf Yang ngeklaim Klaim Apalah itu Tolong Diingat Bahwasannya Mereka Itu Tahunya itu Di saat Orang-orang kita itu Ngebawa Barang itu Ke kita Lalu Dia Mendesain ulang Dan Walah Gitu Itu yang paling aku ingat sih Dan Kalau aku Boleh berpendapat ya Untuk Papua ini ya Ini Papua ini kan Apa namanya Wilayah yang hebat loh Wilayah yang keren Dan semuanya Harusnya menjadi Tempat-tempat yang hebat Gitu loh Ya Kita kembali lagi Ini aku Omongin tentang Papua ya Ini kan ada Empat voting Empat voting ya Ada Bandung Surabaya Yogyakarta Dan juga Papua Wah Gile sih Keren banget Itu Tempat-tempat yang bagus Kenapa Karena ini ya Apa namanya Tempat-tempat bagus Bandung Dengan Apa namanya ya Dengan apa namanya Ya Paris Eh Paris Vanjavannya Terus Kebudayaan Sunda Yang melekat banget Terus Surabaya Eh Pahlawannya Dengan kepahlawanannya Tempat-tempatnya juga Bagus disitu ya Terus Yogyakarta Penuh Penuh dengan Kultur Jawa Yang harus Menyatu gitu loh Dengan Aisho Speed Ini sama seperti Bandung Cuman bedanya ya Jogja ini Ke Jawa gitu loh Bandung itu lebih Kesunda Lebih Kesunda Jogja itu lebih Ke Jawa Dan Aisho Speed Harus bisa Kesana gitu loh Dan untuk Papua ini Tidak ada maksud Untuk Melakukan hal-hal yang Kurang Baik Tapi Ini dalam pandangan saya ya Aisho Speed Harus ke Papua Kenapa Karena ya ini adalah Salah satu Bukti Ya Buktikan aja Karena Ya Papua Pernah dibilang Oh ini gak aman Oh ini begini Oh ini begitu Seolah-olah kayak Kita itu seperti Mempertanyakan Rakyat kita sendiri Di wilayah kita sendiri Gitu loh Saya tahu Apa namanya Apa yang kalian pikirkan itu Juga Khawatirnya seperti itu Tapi percayalah Papua Safe For everyone Percayalah Saya berani jamin itu Percayalah Tuhan akan melindungi Aisho Speed Percayalah Percaya dengan saya Karena ya Semua Pasti terjadi Ya Dan Kalau dipilih Salah satu dari empatnya ini Ya semuanya bagus Tapi kalau Untuk Ya Untuk membuktikan Kehebatannya Itu ya Coba Papua Kenapa Karena ya Untuk membuktikan Semuanya baik Apa kagak ya Di Papua itu Karena ya Papua harus Safe for everyone Bagi Bagi Kota manapun Yang didatangin Dan bahkan Dikunjungin oleh Aisho Speed Aku cuma minta Jadilah Jadilah tuan rumah Jadilah tuan rumah yang baik Jadilah Orang-orang baik Jadilah tuan rumah yang baik Jadilah orang-orang yang baik Jangan barbar Jangan Aneh-aneh Gitu loh Karena ya Aisho Speed juga Pernah bilang Kalau Di situ juga Apa namanya ya Dimanapun dia Berada Dia pasti bakal Melihat kita juga Gitu loh Jadi ya perilaku Kita akan Menentukan semuanya Dan masa depan Gitu loh Itu yang paling aku ingin Apalagi Papua Gitu loh Percayalah Kalau Papua aman Kalau Aisho Speed selamat Gue berani jamin Semua akan Tertuju ke sono Gitu loh Jadi ya Bisa Mempresentasikan Jadi bisa mewakili Kalau Indonesia itu Aman Dari Ujung Dari ujung utara Eh dari Sabang Sampai Marauke Pulau Miangas Sampai Pulau Rote Jadi ya Dari ujung barat banget Sampai ke ujung timur Dari ujung utara Sampai ujung selatan Jadinya ya Semua harus bisa Mendapatkannya Mendapatkan semua Keamanan-keamanan itu Percayalah Wahai Aisho Speed Percayalah dengan Rakyat Indonesia Percayalah Mungkin Mereka berfikirnya ya Tentang Hal-hal yang Mohon maaf Yang kurang baik Atau segala macemnya Tapi percayalah dengan saya Dia itu orang baik Papua itu orang baik Jadinya ya Nikmati aja Semua Keberagamannya Karena Itulah yang Diinginkan oleh Indonesia Keberagaman Kalaupun mungkin ya Papua Tidak Jadi Pilihan mayoritas Dari kita-kita ini At least ya Dimanapun kota itu Berada Dimanapun Aisho Speed Mengunjungi Wilayah itu Jadilah orang baik Jadilah tuan rumah yang baik Jangan kuar-kuar Jangan bar-bar Udah Cuman itu aja Karena kita ingin Indonesia itu Indonesia Gitu lah Kita ingin Indonesia itu ya Bisa dikenal Jauh lebih baik Daripada sebelumnya Percayalah Jari Telingking Percayalah It will be happen Gitu aja Dari saya Kesalamar derindo Jangan lupa